Kakak Tamara Blesenski seharap adiknya dalam perkara dugaan one prestasi digugat 34 miliar rupiah. Penasaran dengan info selengkapnya? Seksikan di program Fem&Frem. Hai kembali lagi dengan aku Jahe. Dalam perkara ini Tamara bukan berhadapan dengan orang asing, melainkan kakaknya sendiri Rizad Blesenski. Rizad menggugat Tamara untuk membayar kerugian yang bernilai fantastis, 34 miliar rupiah. Menghadiri persidangan Tamara Blesenski nampak tak banyak bicara kala dimintai komentar soal perkara yang menyeret namanya. Perempuan usia 40 tahun yang pernah menikah bersama Tengku Ruffley dan McClewis itu siap bertemu penggugat sekaligus kakak kandungnya Rizad Blesenski. Perkara dugaan one prestasi Tamara Blesenski ini bermula dari kesepakatannya dengan Rizad Blesenski untuk membiayai pengobatan ayah mereka. Dilansir dari banjarmasimpost.co.id, saat itu biaya pengobatan ayah mereka mencapai 103 ribu dolar Amerika Serikat di tahun 2001. Tamara Blesenski dan Rizad Blesenski sepakat menanggung biaya pengobatan ayah itu. Namun kesepakatan tidak berjalan sesuai perjanjian awal hingga Rizad Blesenski menggugat Tamara Blesenski. Rizad Blesenski meminta Tamara Blesenski membayar kerugian sebesar 34 miliar rupiah dengan rincian 4 miliar rupiah kerugian material dan 30 miliar rupiah kerugian imaterial. Itu tadi info seleb dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!